Bicara tentang mesin kecerdasan, sebenarnya ini hal yang sangat penting bagi orang tua untuk mengenal anaknya atau bagi diri sendiri untuk lebih memaksimalkan potensi. Saya punya cerita tentang Om Dahri Iswanto, dia adalah penyiar yang dulu saya kenal kurang lebih 20 tahun yang lalu. Pertama kali ketika mengenal Steven, Om Dahri mengira dirinya adalah seorang feeling. Kenapa? Karena dia mudah tersentuh, gampang menangis, dan dia juga banyak bergaul dengan orang feeling. Kebetulan kami satu lembaga pelatihan dan suami saya adalah orang feeling. Sangat intens berkomunikasi dengan feeling sehingga merasa dirinya feeling. Tetapi saya bilang kayaknya enggak deh. Dari apa yang terlihat selama ini dalam pergaulan, enggak bukan orang otak kanan, ini orang otak kiri. Kemudian dilakukanlah fingerprint analysis dengan metode Steven. Dan ternyata hasilnya adalah sensing. Saya cuma bilang nah kan gitu. Tapi awal-awal dia menolak, masa sih saya sensing? Masa sih gitu. Tapi kemudian saya ingatkan bahwa, bukankah ketika dulu sering ada challenge penjualan, Anda selalu meraih terbaik. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang sensing. Melakukan suatu hal secara terus menerus tanpa bosan, itu adalah sensing banget. Kemudian Om Dahri pernah membuat naskah untuk acara radio, sholawat dan hikayat berupa riwayat dari para tokoh dan sahabat nabi. Dan itu tahu enggak? Ditulis tanpa, pakai folio. Nah, hati sekali. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang sensing. Ternyata hasilnya sensing benar. So, jangan pernah merasa diri sebagai ini dan itu. Langsung saja cek sebenarnya mesin kecerdasan Anda di mana. Sehingga Anda beneran tahu siapa diri Anda dan ke mana karbat merah Anda menuju. Oke?